Di hari kedua masa tenang pemilu, petugas gabungan terdiri dari Pawaslu dan Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye mulai dari poster hingga baliho berukuran besar yang terpasang di sepanjang jalan protokol hingga ganggang desa. Petugas kesulitan karena APK terpasang di area persawahan hingga tiang listrik. Satu persatu alat peraga kampanye yang terpasang di setiap sudut jalan hingga ke desa-desa dicopot oleh petugas pengawas pemilu. Di Kabupaten Tangerang, Banten, petugas turun ke area persawahan dan melepas alas kaki untuk penertiban APK. Penertiban APK dilakukan sejak dimulainya masa tenang kampanye pada 11 Februari hingga 13 Februari. Pembali-pembali yang ditaruh di tempat yang ini bukan mungkin kurang antisimasi untuk peralangan tapi operasi semuanya hingga terapam. Di Semarang, Jawa Tengah, petugas gabungan dipecah untuk mempercepat proses pembersihan APK yang tersebar di 19 kecamatan. Selain di jalan protokol, bahwa waslu Kabupaten Semarang juga berkoordinasi dengan PANWASCAM untuk menertibkan peraga kampanye di permukiman warga. APK yang ditertibkan ini tidak akan dikembalikan kepada peserta pemilu karena menjadi barang hasil operasi. Begitupun di Salatiga Jawa Tengah, di hari kedua masa tenang pemilu, beragam alat peraga kampanye mulai dari poster, bendera, hingga baliho yang bertebaran di wilayah Salatiga dibersihkan. Selain di jantung kota, penertiban juga dilakukan di jalur protokol dan jalan lintas penghubung. Sepanjang melakukan penertiban, petugas berhasil menurunkan belasan ribu alat peraga kampanye. Kami sediakan pick-up dan armada lain seperti truk, nah itu kita gunakan untuk mengangkut alat peraga yang sudah diturunkan. Sementara itu di Pasuruan Jawa Timur, sepanduk berukuran kecil hingga sedang dirobohkan. Selanjutnya dilipat untuk disimpan di kantor bahwa selu di jalan Untung, Suropati. Khusus untuk baliho ukuran besar, tim gabungan mengerahkan mobil perbaikan penerangan jalan milik di Supemkot setempat untuk menurunkan APK raksasa para caleg. Petugas harus ekstra hati-hati karena banyak APK caleg yang dipasang berdekatan kabel PLN. Tim Liputan Ainews melaporkan.